Saya ingat waktu saya waktu kelas kira-kira kelas 4 SD lah gitu. Cita-cita kan ditanya, cita-cita jadi apa? Saya sekolah di Asri dan pilot gitu dulu. Pokoknya ingin melukis gitu aja. Artinya saya ingin melukis, saya senang memang dari SD saya. Kakek saya, kakek saya tuh dia ngorten. Apa namanya tuh, bikin yang di sanggah-sanggah merajan itu ada lukisan wayang-wayang gitu. Dia melukis-lukis itu kakeknya. Terus bapak saya juga seorang undagi, ngukir. Dua kali saya diisi itu, mendaftar saya tidak diterima kan. Yang ketiga kali baru diterima gitu. Saya melalui dua kali saya gagal gitu. Nah gagal itu saya merantau ke Sekuati, saya bikin lukisan burung gitu. Untuk apa namanya, belajar hidup gitu. Lukis-lukis ya. Kayaknya umum semua SD Bali itu lebih banyak mengenya, apa namanya, pernah melakukan itu gitu. Melukis berbagai lukisan tradisi. Masa-masa saya proses itu, saya senang hal-hal yang kayaknya spontan gitu. Berkarya yang kayaknya, ya liar gitu silahnya. Liar. Ya, saya 95 tuh lebih cenderung ke abstrak ekstresionis itu muncul kemarin itu. Setelah proses-proses itu, mungkin saya mengembara ininya, apa namanya, imajinasi itu. Apakah saya di sini gitu. Saya terus di sini berpikir, jadi saya tidak puas gitu. Kembali saya dengan-dengan dasarnya itu, pensil. Saya memang kan senang berkarya itu sekesar. Kapan aja menjelang tidur. Itu sangat dekat dengan kita, mudah sekali untuk inspirasi yang tiba-tiba itu saya mudah dapatkan dengan pensil langsung cepat itu. Kalau dengan yang lain, mungkin saya harus mengaduk cet. Harus, wih aduk cetnya belum kering. Atau, ini kok cepat kering, cet akrilip kan cepat kering. Waduh, saya tertekan di sana. Kenapa di pensil kok, itu tidak ada saya rasa itu. Jadi mengalir aja dia. Tapi, tapi di sini saya menggabungkan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Antara yang cepat dengan yang, dengan teliti. Nah, itu saya gabungkan itu. Ini sembarangan aja, Brat. Di sini. Nanti, nanti efeknya nanti. Iya, akan tumbuh dari bermacam-macam. Sudah seperti ini, sudah enak sekali itu. Tidak peduli, dah itu. Ini sistem saya bekerja. Itu sebenarnya, ini adalah semua bentuk-bentuk yang ada sangat dekat dengan kita. Kesan cahaya, air, kesan keras, halus itu beranyam di sini, di otak. Di sekitar saya itu, bayangan. Tapi yang jelas, dalam-dalam fase ini, banyak sekali yang bisa saya, apa namanya, dengan pensil ini untuk mengembangkan. Ya, harapannya sih, bagaimana.